Seperti ini, 4X pangkat 3 ditambah 5X, ditambah 5X kuadrat, ditambah 6X, ditambah 7. Nah, pangkat tertinggi X itu menyatakan derajat suku banyak. Nah, jadi di sini derajatnya itu 3 ya, karena pangkat tertinggi X-nya itu 3. Nah, kalau misalkan ini derajatnya berapa? 6. 6, oke. Kita menentukan nilai suku banyak. Jika FX sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat, ditambah 2X, dikurang 5, tentukan F1. Kalau kayak gini biasanya kita kerjakannya gimana? Substitusi ya. Substitusi, kalau kita substitusikan X-nya itu sama dengan 1 ke persamaan yang tadi itu, maka kita dapat hasilnya 1 pangkat 3 ditambah 6 kali 1, pangkat 2 ditambah 2 kali 1, dikurang 5, hasilnya 3. Kalau misalkan X-nya masih 1, masih gampang ya kita dengan cara substitusi. Coba kalau misalkan seperti ini, persamaannya 2X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat, ditambah 2X, dikurang 20, tentukan F4. Nah, kalau misalkan X-nya itu 4, kita harus pangkatkan 3, kita pangkatkan 2. Banyak ya angkanya, ini kita coba substitusikan dulu. 2 dikali 4, dipangkat 3, ditambah 4, dikali 4, pangkat 2, ditambah 2 kali 4, dikurang 20, hasilnya 180. Selain cara substitusi, cara apa lagi coba? Anda ingat? Kita pakai cara Horner. Cara Horner itu, nah ini, setiap koefisiennya kita tuliskan, ini kan 2, eh, ini 2X pangkat 3, ini 2, terus 4X kuadrat, 4, 2X, 2, lalu negatif 20, kita tulis di sini. Nah, ini kan F, F, X, X-nya itu 4, kita tuliskan 4-nya di sini. Lalu, 2-nya kita turunkan, nah 8 ini, 4 dikali 2, ini 4 dikali 2 yang ini, hasilnya 8, terus 4 ditambah 8, 12, lalu 4 yang ini tadi kita kalikan lagi dengan 12. Hasilnya 48, tambah 2, 50, terus kalikan lagi 4-nya sama 50, hasilnya 200, hasilnya 180. Jadi ini cara yang kedua, kira-kira lebih gampang yang mana? Cara Horner. Horner ya? Iya. Nah, sekarang coba, ini ada soal bersamaannya, F, X sama dengan X pangkat 3, dikurang X kuadrat, ditambah 2X, dikurang 4. Tentukan F5. Tentukan F5. Kita coba pakai cara Horner ya. Seperti ini 1, ini ini tertip 1, ini 2, ini tertip 4. Seperti ini, ini ditambah ya. Terus 6 kali 5, gitu. 32, 32 kali 5, berapa? Halo? 160, Bu. 5, 160, nanti. 160. Dikurang 4? 156, eh 100. Sorry, sorry. Ini ada yang keliru nih. Bukannya 4. Iya, ada yang keliru ya. Oke. Berarti ini berapa? Ini 5. Hasilnya? 4. Iya, 4. Lalu sini? 20 berarti. 22. Berapa? Kali 5. 110. Eh, 110. Iya, 110. Terus hasilnya? 100. 6. Nah, oke. Di sini gampang ya. Nah, sekarang hasil bagi dan sisa. Kalau tadi kita mencari nilai. Nah, sekarang hasil bagi dan sisa. Tentukan hasil bagi dan sisa dari fx sama dengan 2x pangkat 3, ditambah 3x kuadrat, ditambah 10x, ditambah 25, dengan x minus 1. Kalau misalkan kita bagi, kita bagikan kayak pembagian biasa. 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat, ditambah 10x, ditambah 25. Nah, kita bagi dengan x minus 1. Di sini berapa? Supaya hasilnya 2x pangkat 3. 2x pangkat berapa? Pangkat 2. Pangkat 2, ya. Karena kalau perkalian itu pangkatnya ditambah. Berarti, nah, 2x pangkat 2 dikali x, 2x pangkat 3. Terus, 2x pangkat 2 dikali negatif 1, Min, ya, 2x pangkat 2. Kita kurang. Terus, berarti 3x kuadrat dikurang 2x kuadrat berapa? 1x kuadrat. Ya, x kuadrat. Kita turunkan nih 10x-nya. Dan 25-nya. Nah, kita bagi lagi. x kuadrat dibagi x berapa? X. X, oke. Berarti, x kali x, x kuadrat. Terus, x kali min 1, min x. Kita kurangkan lagi. Berarti, 10x dikurang negatif x berapa? 11x. Iya, 11x. Kita turunkan 25-nya. Berarti, ini berapa? 11. 11, ya. 11x dikurang 11. Hasilnya? 25 dikurang negatif 11. 14. 25 dikurang negatif 11. 25 dikurang negatif 11. 25 ditambah 11. 11, ya. 36. 36. 36. Hasilnya itu yang ini. Ini hasil. Dan ini sisa. Oke. Kita bisa juga pakai cara Horner. Cara Horner yang tadi itu. Nah. Ini kan x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1. Ya. X-nya sama dengan 1. Sama kayak tadi. 1 x 2, 2. Terus, 3 tambah 2, 5. 1 x 5, 5. 10 tambah 5, 15. 1 x 15, 15. Nah, 25 tambah 15, 40. Ini tidak ada soal. Nah. Hasil baginya. Tadi tidak ditulis. Hasil baginya itu. Kita lihat dari sini. Ini sisa ya. Hasil baginya itu. Ini. Kita mulai dari 15. X pangkat 0. Terus, kesininya 15 x pangkat 1. Lalu kesini 15 x pangkat. Eh, 2 x pangkat 2. Kalau cara Horner lebih cepat ya. Sisanya 40. Terang. Nah, dari sini tadi kita bisa simpul kenapa. Kalau misalkan ditanyanya itu sisa. Jadi, sisa itu. Ini teorema sisa ya. Jika suatu suku banyak. Fx. Jika dibagi x min A. Maka sisanya F A. Berarti sama kayak tadi. Kalau misalkan kita mencari nilai. Nilai suatu suku banyak. Misalkan tadi diberi suatu persamaan Fx. Lalu katanya tentukan nilainya. Jika F-nya sekian. Misalkan tadi F5. Nah, itu tuh sama aja dengan sisanya ya ternyata. Nah, sekarang kita. Ini ada soal. Tentukan hasil bagi dan sisa dari soal berikut. Coba. Pakai cara apa? Mau pakai cara apa? Yang biasa atau yang horner? Halo? Kita coba dulu. Bareng-bareng. Pakai cara apa? Pakai cara horner ya. Oke, ini berapa? Dua. Dua. Terus? Nol. Nol. Terus? Nol. Lima. Sepuluh. Bin tiga puluh. Bin tiga puluh. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya x2. X2 plus lina. Ya, x2 plus lima. Sisanya negatif 30. Oke. Nah, sekarang coba ini. Oke. 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 Berarti x-nya berapa? Negative 1. Negative 1. Negative 1. Negative 1. Negatif 4. Negatif 4. Dulu? Positif 4. 4. Negatif 1. Negatif 9. Negatif 9. Negatif 1. Berarti hasilnya? 3x pangkat 3. Min 4x kuadrat. Min x plus 9. X pangkat 3. Min 4x kuadrat. Min x plus 9. Sisanya? 1. Nah, sekarang tentukan sisa pembagian. Nih. X pangkat 3. Min 2x kuadrat. Min 3x. Tambah 7. Coba misalkan kita pakai cara biasa dulu. Ini kan. Tambah 7. Berarti x kuadrat min 5x tambah 6. Ini berapa? X ya. X. X dikali x pangkat 2. Sambah 3. X pangkat 3. Terus, x dikali min 5x. Min 5x kuadrat. Min 5x kuadrat. Lalu, x dikali 6. 6x. 6x. Kita kurangkan. Berapa? Min 2x kuadrat dikurang min 5x kuadrat. 3x kuadrat. Ya. 3x kuadrat. Lalu, min 3x dikurang 6x. Min 9x. Min 9x. 7-nya kita turunkan. Lalu, sekarang ini berapa? 3 ya. Ini 3x kuadrat dibagi x kuadrat. 3. Kita kembalikan lagi. 3 dikali x kuadrat. 3x kuadrat. 3 dikali negatif 5x. 15. Negatif 15x. 3 dikali 6. 18. 18. Berapa? Min 9x dikurang min 15x. 6x. Ya, 6x. Lalu, 7 dikurang 18. 11. Eh, negatif 11. Min 11. Ini masih bisa dibagi enggak? Masih bisa dibagi enggak? Enggak ya. Karena ini lebih besar ya. Nah, berarti kita dapat hasilnya itu x tambah 3. Nah, sisanya aja yang ditanya. Sisanya itu 6x min 11. Nah, sekarang ada namanya teorema faktor. Daorema faktor itu. Jika fx dibagi oleh x min A, x min B. Maka sisanya, nah, kita akan cari sisa. S. Sisanya itu sama dengan x min A per B min A dikali fB ditambah. x min B per A min B dikali fA. Nah, kita coba caranya pakai soal yang tadi. Nah, kan katanya dibagi oleh x min A, x min B. Kalau kayak gini berarti kita harus apakan dulu? Difaktorkan ya. Nah, difaktorkan jadi x min 2, x min 3. Lalu, nah ini kan x min 2. Berarti x sama dengan 2. Kalau ini berarti x-nya sama dengan 3. Untuk x sama dengan 2, Nah, kita tentukan dulu f2-nya. F2-nya dari persamaan yang ini tadi. Ini 2x pun ke-3. Kita substitusi untuk x-nya sama dengan 2. Kita dapat hasilnya 1. Nah, untuk x sama dengan 3 di persamaan yang ini tadi ya. Kita dapatkan f3-nya sama dengan 7. Nah, baru kita substitusikan ke rumus yang S ini tadi. Kita mau cari sisa kan? Mau cari sisa. Nah, x min 2. Ini A ya. Kan x min A, x min B. Berarti A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan 3. Berarti x min 2. Ini kan B dikurang A. Berarti 3 dikurang 2 dikali. Nah, FB. Ini kan FB. Ini FA. Ini FB. Nah, FB-nya kan 3. FB-nya tadi 7. Terus, x min B. B-nya itu 3 dikurang A per A min B. Berarti 2 dikurang 3 dikali. FA. FA-nya tadi kita dapat hasilnya 1. Nah, kerjakan aja kayak biasa. Berarti ini x min 2 dikali 7. Berarti 7x min 14. Ini x min 3 dikali 1. X min 3. Tetap ya. Kita dapatkan hasilnya 6x min 11. Kira-kira lebih gampang cara yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau cari sisa. Yang pertama. Yang pertama ya. Yang kedua. Sekarang, coba ini. Tentukan sisa pembagian. 2x pangkat 3 min 4. x kuadrat tambah 5x tambah 10. Bagi x min 1, x min 2. Nah, kalau misalkan kita mau cari pakai cara yang pertama, gimana? Ini-nya? Tinggal dikali ikan aja ya. Berapa? X pangkat 2. X pangkat 2. Min 2x. Min 2x. Min 2x. Min x. Min x. Plus 2. Plus 2. Di x kuadrat min 3x. Plus 2. Nah, coba kerjakan. Dapat berapa hasilnya. Eh, sisanya. Yang kedua. Masa orang-orang saya ke sini. Min 3x. Nhưng à, Di sini berarti berapa? X X X X atau 2X? X atau 2X? 2X 2X ya Yang ini harus habis dulu Berarti 2X dikali X kuadrat 2X kuadrat Terus 2X dikali min 3X Min 6X kuadrat Ya, kita kurangkan Berapa hasilnya? Plus 2X Ya, 2X kuadrat Ini ada yang lupa 2X kali 2 4X Terus ini berapa? Berarti 5X dikurang 4X? X X Oke, 10-nya kita turunkan Jadi, berapa lagi ini? Kali X X Kali 2, bukan kali 2? Ya, kali 2 Berarti 2X kuadrat Terus 2 kali min 3X Min 6X 2 kali 2 4 Hasilnya X dikurang Min 6X 7X 7X Lalu 10 dikurang 4 Plus 6 Plus 6 Berarti sisanya adalah 7X plus 6 Lebih gampang pakai cara yang pertama ya Ini kalau tadi kita pakai cara yang Cari S itu Kayak gini ya Panjang Hasilnya sama Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan Vektor Untuk yang suku banyak tadi ada pertanyaan? Tidak ada, Bu Ya, jelas ya Oke, sekarang kita masuk Vektor Nah, Vektor Kan kita punya Vektor A itu Sama dengan Berarti ada A1, A2, A3 Atau Vektor A itu sama dengan A1, I ditambah A2, J Ditambah A3 Pertama Notasi Vektor Vektor posisi dulu sekarang Jika A Koordinatnya itu A1, A2 Dan B Itu B1, B2 Maka Vektor AB Nah, itu sama dengan Si B Dikurang A Ya Sekarang Bersoal Ketahui Koordinat titik A itu 3,4 Yang B itu Min 1,6 Dan C 5,2 Nah, yang pertama Yang A Tentukan Fektor AB Berapa? Berarti Gimana? Yang B nya ya Min 1 6 Dikurang Yang A Ini kan A 3 Kurang 4 Hasilnya berapa? Min 6 Min 6 sama 2 Min 4 sama 2 Min 4 sama 2 Coba yang B sekarang Coba kerjakan yang C sama D Min 5 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 Min 6 Min 5 Min 5 Min 5 Min 5 Yang C dapatnya? 4 5 Min 8 Terus yang D Berapa? Min 2 Min 6 Sekarang panjang vektor Panjang vektor Untuk vektor Kalau kita misalkan mencari panjang Panjangnya itu kayak gini ya Panjangnya itu sama dengan Akar A1 kuadrat Ditambah A2 kuadrat Ditambah A3 kuadrat Untuk ketor Misalkan A itu sama dengan A Sama dengan A1 A2 A3 Atau A1I Tambah A2J Ditambah A3K Nah Diketahui koordinat P itu 6,0 Ki 4,min 1 R min 3,min 4 Dan S 5,2 Tentukan Panjang vektor V EP Panjang vektor P Berarti ini Berarti ini Gimana? Berarti 6 kuadrat Ditambah 0 kuadrat Hasilnya? Akar A3 6 6 Oke Kalau R Min 3,4 Pangkat 2 Min 3 Kuadrat Ditambah Min 4 Kuadrat Berapa hasilnya? Akar 2,5 9 Tambah 16 Akar 2 5 Nah sekarang Kalau Panjang vektor P Ki Berarti kita cari dulu tadi Si Vektor P Ki-nya ya Tadi gimana caranya? Berarti Yang Ki Dikurang P Kurang 6 0 Kita hasilnya Min 2 Min Min 1 1 Baru kita cari panjangnya Si Berapa? Akar Min 2 2 Yang Yang Tambah Min 1 2 Yang Adalah? 2 Akar 2 Akar 2 Akar 2 Akar 3 Akar 3 Coba Min 2 kuadrat berapa? 4 4 Ditambah 1 Berarti Akar 5 Coba ini yang D Panjang vektor Peggy Ditambah Fektor RS Jadi kan Peggy-nya Kita dapat Akar 5 Berarti kita Tinggal cari RS-nya RS-nya Berapa? Berarti 5 Eh S Dikurang R Berapa hasilnya? 8 6 6 Berarti Panjangnya 6 6 6 4 36 Dengan Dengan Akar 100 100 100 ya Akar 100 10 Oke Berarti Tadi Ini berapa? Akar 5 Ditambah 10 10 Udah ya Kayak gitu aja Ada pertanyaan? Belum ada Belum ada Oke Sekarang penjumlahan dan pengurangan vektor ini Gampang ya Kita tinggal Kalau misalkan jumlahkan Kalau penjumlahan kita tinggal jumlahkan Kalau pengurangan Tinggal dikurangkan Soalnya Diketahui Ini ada soal Tentukan vektor-vektor berikut Coba kita jawab yang A Vektor A tambah vektor B Dikurang C A-nya berarti 3 6 Min 3 Tambah B B-nya berarti ditambah 2 Min 1 4 Dikurang C C-nya ini 1 4 Min 2 Berarti ini Dikurang 1 Dikurang 4 Min 2 Kita langsung aja Ini berapa hasilnya 4 4 1 Terus 3 3 Oke Nah Sekarang Yang B Yang B Yang B kita apakan dulu Kita kalikan dulu A-nya dengan 1 per 3 1 per 3 Dikali A Berarti berapa aja Berarti berapa aja ini 2 Negatif 1 Iya 1 2 Negatif 1 Oke Tadi C-nya berapa Tambah 1 Tambah 4 Dikurang 2 Lalu ditambah 2B Berarti berapa 2B Berarti ini dikalikan 2 2 Negatif 1 2B Berarti Oh dikali 2 Berarti 4 4 Ya 4 Kurang 2 Tambah 8 ya 2 kali 4 8 Hasilnya sama dengan 1 tambah 1 Tambah 1 Tidak Ini tadi 4 Bu Yang itu Oh iya ini 4 ya 4 Oke ini berapa 6 Terus Ini berarti 4 Terus yang ini 5 5 Oke Nah sekarang yang C Yang C Di 2A Berarti Yang A ini Kita kalikan 2 2 2 kali 3 6 2 kali 6 12 12 12 Dan Min 6 6 Kurang ya Berarti Yang B Yang B Yang B Kita kalikan Negatif 2 4 Min 4 Min 4 Plus Plus 2 Oke Terus Negatif 8 Nah Lalu kita Kalikan Yang C kita kalikan Plus 3 Plus 3 Plus 3 Plus 12 Plus 12 Min 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 6 Ya Yangnya 5 Apa 5 5 Terus 26 Negatif 20 Negatif 20 Oke Sampai sini ada pertanyaan Ada pertanyaan Tidak ada Jelas ya Nah Perkalian Factor Perkalian Factor itu Ada perkalian Skalar Dengan Factor Ada perkalian Titik Atau Dot product Atau Dan yang ketiga Ada perkalian Silang Atau Cross product Yang tadi itu Perkalian Skalar Dengan Factor Bila K Adalah Suatu Konstanta Dan Factor A itu Kayak tadi A 1 A 2 3 Maka K Dikali A itu Tinggal Kalikan Contoh Soal Sebelumnya Yang tadi Yang B Sama C Contoh Perkalian Skalar Dengan Factor Jadi ini K Ini 1 Per 3 Kita kalikan Dengan Factor A Terus Ini 2 Kita kalikan Dengan Factor B Itu tadi Contoh Perkalian Skalar Dengan Factor Nah Sekarang Perkalian Titik Atau Dot product Misalkan Kita punya Factor A Itu A1 A2 A3 Dan Factor B B1 B2 B3 Nah Maka Factor A Dikali Factor B Itu Sama Dengan A1 Dikali B1 Ditambah A2 Dikali B2 Ditambah A3 Dikali B3 Soal Diketahui Factor A itu Sama Dengan Negatif 1 1 0 Dan Ini yang B Berarti Vektor A Dikali Vektor B Berapa Negatif 1 Berarti Negatif 1 Dikali 1 Tambah 1 Dikali Min 2 Tambah 0 Dikali 2 Ini Min 1 Min 2 Tambah 0 Min 3 Min 2 2 Produk Ada soal lagi Coba Kita jawab dulu Yang A Vektor A Dikali Vektor B Berapa 1, ini 0 kita kalikan min 3, min 2 itu berapa? 1 kali min 3 ditambah 5 kali min 2 ditambah 0, dikali 1, berapa hasilnya? 3 min 10 ditambah 0, hasilnya? min 3 min 13, oke sekarang coba yang B yang B dan C terima kasih Terima kasih. Berapa? Min-18. Min-18. Oke. Tambah. Min-10. Min-10, ya. Tambah. Min-2. Hasilnya? Hasilnya min-16. Eh, min-26. Berapa? Hasilnya? 30. Min-30, ya. Oke. 18 tambah 2, 20 tambah 10, 30. Sekarang yang C. Yang C. Berarti kita jumlahkan dulu A dan B-nya, ya. A dan B-nya kita jumlahkan dulu. Berapa? A tambah B berapa? 1 ditambah min-3. Min-2, ya. Terus, 5 ditambah min-2, 3. 0 tambah 1, 1. Oke, baru kita kalikan dengan C. Berapa? 2 ditambah min-2, ya. Tambah 15. Tambah 15. Tambah 3 ditambah min-2. Iya. Hasilnya sama dengan? 1. Iya, 1, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang perkalian silang atau cross product. Caranya, nah, ini kan kalau tadi itu titik sekarang silang. Kayak tadi kita punya A, sektor A itu A1, A2, A3. Kan, vektor A itu sama aja dengan A1, I, tambah A2, J, tambah A3, K. Begitu juga untuk yang vektor B. Berarti B1, I, tambah B2, J, tambah B3, K. Nah, kan I, J, K. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, di sini untuk mengalikannya kita tulis lagi. A1, B1, dan G-nya A2, B2. Lalu kita kalikan silang. Nah, kita kalikan dari sini nih. Ini I dikali A2 dikali B3. Ya, ini nanti hasilnya I dikali A2 dikali I dikali A3. I dikali A3 dikali B2. Oke, dikali A3 dikali B1. Terus ditambah I dikali A1 dikali B2. Sudah. Ini kita beri kurung siku. Kita beri kurung siku. Nah, dikurang. Sekarang kita balik lagi. Kita balik. Dari sini. J dikali A1 dikali B3. Nah, kita tuliskan di sini. J dikali A1 dikali B3. Ditambah. I dikali A3 dikali B2. I dikali A3 dikali B2. Ditambah. K dikali A2 dikali B1. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Sekarang kita coba ke soal. Kita ketahui. Fektor A-nya itu 2I-3J ditambah 4K. Dan faktor B-nya, Min I ditambah 4J dikurang 2K. Tentukan faktor A dikali faktor B. Bisa berubah. Oke. Gimana? Kita coba dulu. Berarti. I. Cinta. Kita coba. 3. 4. Terus yang B-nya. Min I. 4. ini 2 kita tuliskan lagi i, j, i dan j nya 3, 1 oke, berapa? yang i dulu berarti i dikali min 3 dikali min 2 berapa? min 6 6 i ya, 6 i 6 i terus kita tambah j dikali 4 dikali min 1 min 4 j min 4 j k dikali 2 dikali 4 8 k 8 k oke sekarang kita kurang j dikali 2 dikali min 2 min 4 j min 4 j sekarang i dikali 4 dikali 4 min 16 i eh, 16 i 16 i terus berarti k dikali min 3 dikali min 1 3 3 3 3 kita kurangkan i berarti 6 i dikurang 16 i berapa? 10 i bukan kurang min 10 i min 10 i min 10 i terus yang j min 4 dikurang min 4 0 0 oke terus 8 dikurang 3 jadi hasilnya min 10 i ditambah 5 k disini jelas jelas sekarang kita ketahui vektor A nya 2i min j ditambah 5 k dan B nya sama dengan min i min 3 j tentukan vektor A dikali vektor B dan vektor B dikali vektor B kira-kira ini berlaku sifat komutatif enggak? kita coba ya coba dulu kalikan A kalikan B eh vektor A dikali vektor B hmm vektor B 2i min 1 5 i j ini min 1 min 3 k nya 0 berapa? i dikali min 1 dikali 0 0 ya tambah j dikali 5 dikali min 1 5 j ok k dikali 2 dikali min 3 min 6 k min 6 k kurang ya kembali lagi terus j dikali 2 dikali 0 0 i dikali 5 dikali min 3 min 15 i min 15 i terus k dikali min 1 dikali min 1 1 k k k k aja berapa hasilnya? kita cari yang i dulu di sini i nya 0 ya i nya 0 0 dikurang 15 i berapa? 15 i ya 15 i sekarang yang j min 5 j dikurang 0 min 5 j min 5 j terus min 6 k dikurang k min 7 k min 7 k sekarang kita cari vektor B dikali vektor A gimana caranya? sekarang ya berarti kita tuliskan yang B nya dulu min 1 min 3 0 terus yang A nya 2 min 1 0 i dikali min 3 dikali 5 min 15 i terus j dikali 0 kali 2 0 terus k dikali min 1 kali min 1 0 k dikali min 1 kali min 1 positif k ya k terus kurang j dikali min 1 kali 5 min 5 j min 5 j ya terus i dikali 0 kali min 1 0 0 k dikali min 3 dikali 2 min 6 k min 6 berapa hasilnya min 15 i dikurang 0 min 15 i min 15 i terus hmm j nya 0 ya 0 dikurang 5 j j j j j j j k dikurang negatif 6 k plus 7 k nah jadi tidak berlaku sifat komutatif ya untuk perkalian silang pada vektor nah disini kita tahu kalau vektor A dikali vektor B itu sama dengan negatif vektor B dikali vektor nah ini negatifnya ya kalau yang ini kita kita kalikan negatif ini kan 15i ini min 15i ini 5j min 5j ini plus 5j ini min 7k disini plus 7k ya sampai sini ada pertanyaan tidak ada ya kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai disini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati